Dalam masa pandemi ini, yang kita tampak adalah pembelajaran jauh-jauh sesuai surat edaran hubernur. Karena itu, dua strategi yang sudah kita berapkan selama ini yaitu daring dan luring. Daring melalui aplikasi teknologi. Kemudian luring ini kita tentu dengan beberapa cara tetap muka secara informal apakah melalui pilihan kunjung atau ada istilah siswa kunjung atau berkumpul di tempat-tempat tertentu untuk menyampaikan bahan ajarnya itu. Dua strategi ini membuat kami berjalan tetapi tentu saja tidak ada yang efektif penuh. Karena kita ada masalah jaringan, ada masalah lokasi yang sulit dijangkau. Karena itu, kita menempuh sebuah inovasi baru yaitu namanya Sekolah Udara. Kami kerjasama dengan Dinas Kominfo melalui radio pemerintah yang ada. Buru-buru kami akan mengajar melalui radio. Untuk sekolahnya sendiri kan, apakah diberlakukan semua tingkatannya? SD, SMP? Khusus kita mulai SMP dulu. Untuk 75 SMP yang ada, tahap pertama ini kita uji coba di SMP. Untuk SD sendiri kan, sejauh ini? Nanti kita lihat tahap berikutnya. Dia sekolah sistem online atau bagaimana kan untuk SD? Itulah, daring dan luring. Khusus untuk SMP ini kita coba sekolah udara. Ini berlaku sejak apa? Mulai minggu ini, kita sudah uji coba kemarin dan MUI baru di tanah tangan tadi pagi. Diketahui lupa upati. Dan kita akan uji coba gurunya itu mengajar lewat radio. Lagi daerah yang di luar jangkauan radio bisa mengakses melalui Facebook live streaming. Sehingga gurunya bisa mengajar lewat radio. Jadi siswanya kita anjurkan mendengar radio pada jam-jam tertentu untuk mendapatkan bahan lajarnya menghadapi ujian semester ini. Terima kasih telah menonton!